Pembelian bantuan bertajuk berbagi untuk negeri dan revolusi putih ini sendiri berlangsung di desa Muara Muntai Ulu, kecamatan Muara Muntai. Bantuan berupa susu, nutrisi, serta makanan ringan hingga sembako itu diberikan kepada balita, ibu hamil, dan warga prasejahtera di desa tersebut. Revolusi putih ini sendiri untuk membangun karakter bangsa yang sangat serta kuat dan menjadikan susu sebagai konsumsi masyarakat setiap hari. Alhamdulillah, revolusi putih ini juga diharapkan agar anak-anak desa dapat menjadi generasi penerus yang kuat dan cerdas dalam mengemban amanat kebangsaan pada masa-masa berikutnya. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Ahmed Reza Falevi mengatakan, kegiatan ini sendiri merupakan program Partai Gerindra untuk mewujudkan visi misi partai. Ya, kita memang di Partai Gerindra ini ingin selalu berbuat, ingin selalu dekat bersama masyarakat atau rakyat. Sesuai dengan visi misi Partai Gerindra, setia bergerak bersama rakyat. Dan ini adalah harapannya kegiatan ini terus berlanjut karena bagi kami pertumbuhan gizi untuk anak-anak itu sangat diharapkan untuk kecerdasan anak-anak kedepannya dan juga ibu hamil dan balita. Selain menggelar kegiatan berbagi untuk negeri serta revolusi putih, acara ini juga dirangkai dengan pemberian perlengkapan olahraga kepada tim sepak bola di Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Firus Abadi, Aiyus melaporkan. Satu, dua, tiga, salah lagi.